Hai, nama saya Giovanni Suento dari kelas 11 Andes. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangka manusia. Rangka manusia adalah rangkaian tulang yang tersusun secara teratur. Rangka manusia juga disebutkan sebagai alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot. Rangka memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dia dapat mendukung terdiamatnya gerakan. Yang kedua, sebagai penyokong berat tubuh. Yang ketiga, akan menjadi tempat pembentukan sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, keping-keping darah, disum-sum tulang. Dan yang keempat, itu juga berfungsi sebagai memberi postur tubuh. Yang kelima, rangka juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot. Dan yang keenam, sebagai pelindung organ-organ dalam. Contohnya seperti jantung, hati, otak, dan masih banyak lagi. Rangka manusia terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu bagian kepala, yang kedua itu badan, dan yang ketiga itu alat gerak. Pada bagian kepala terbagi menjadi dua, yaitu bagian wajah dan pelindung otak. Di wajah sendiri, terdiri atas beberapa tulang. Contohnya seperti tulang hidung, tulang air mata, tulang rang atas, dan tulang rang bawah, serta tulang pipi. Ada beberapa tulang di bagian pelindung otak. Yaitu, ada tulang baji, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang pipi, dan tulang kepala belakang. Untuk bagian badan sendiri, terbagi menjadi empat bagian juga. Yang pertama itu tulang belakang, yang kedua itu tulang dada, yang ketiga itu tulang panggul, dan keempat itu tulang bahu. Pada bagian tulang belakang, terdiri atas beberapa jenis tulang juga. Yaitu, tulang leher ada tujuh ruas, tulang punggung ada dua belas ruas, tulang pinggang ada lima ruas, kelangkang ada lima ruas, dan ekor ada empat ruas. Jadi, totalnya tiga puluh tiga ruas tulang. Selanjutnya, untuk bagian bahu. Bahu sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu belikat dan selangka. Untuk tulang panggul, terdiri atas tiga jenis tulang, yaitu tulang duduk, kemaluan, dan usus. Pada bagian dada sendiri, seperti yang kita lihat pada gambar, yang di tengah itu terbayang menjadi tiga jenis tulang. Yang atas itu hulu, lalu tulang badan, lalu tulang taju pedang. Dan untuk yang berhubungan dengan tulang belakang itu, ada tiga jenis tulang juga. Ada tujuh pasang tulang sejati, dan tiga pasang tulang palsu, dan dua pasang tulang belakang. Kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu alat gerak. Alat gerak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak atas dan alat gerak bawah. Ada bagian alat gerak atas, yaitu tangan, terdiri atas beberapa jenis tulang kaki. Yaitu ada lengan atas, kemumpil, hasta, pergelangan tangan, kelapak tangan, dan jari-jari tangan. Dan untuk bagian kaki atau alat gerak bawah, terdiri atas beberapa jenis tulang. Pahat, tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang kuas jari-jari kaki. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Terima kasih.